Hai perconnecting jadi nyambung tuh 100-100 ada 10 berarti ada di 1000 meter oke guys sebelah kali channel Macing ID ya Nah sobat-sobat angler bisa lihat disini gua mau ngebahas benang atau senar ya atau PE yang sesuka-suka sobat-sobat angler aja mau sebutannya gimana jadi disini gua mau ngebahas soal super PE keluaran dari Sasame ya sobat-sobat angler bisa lihat ini adalah super PE keduanya tapi ini beda beda spek beda speknya dalam artian yang satu tipe benangnya itu ada di super light yang kedua ada di sinking soft ya sebelum gue bahas lebih lanjut kita mau lihat dulu ya spek-spek yang tertera di benang Sasame Samu line ini atau super PE branded line Oke terus disini kalau kita lihat secara spek keduanya pun sama ya ada ultra low strength good abrasive segala dan macam-macamnya terus yang paling penting ini nih ya untuk pemakaian jadi dari pabriknya itu ada kasih tahu ya bahwa untuk benang ini kita bisa pakai untuk casting ya Jiging sama bottom fishing atau yang lainnya tuh masih bisa ya terus yang poin kedua ini gua nggak gua bahas karena di Indonesia nggak bakal ada nih ice fishing Oke yang paling ada di sini kan kita pasti main casting main jiging atau main dasaran ya jadi untuk tipe benang kedua benang nih itu kedua benang ini antara spread dan sinking soft spek pemakaiannya pun sama seperti ini Oke nah terus untuk benang ini ya kalau gua buka nih si si King soft ya ini si King soft ya jadi untuk sobat-sobat angler kalau mau beli benang Sasame si King si King soft yang terutama ya jadi ini adalah per connecting ya per connecting jadi satu kotak itu isi 10 kok ini kan lebih kan karena ada digabungin tuh sama anak-anak packing gua kalau bareng-bareng kececar tuh kan ya Nah jadi ini harusnya isinya 10 satu satu kotak dan per connecting jadi nanti nyambung tuh 100-100 ada 10 berarti ada di 1000 meter nah jadi sobat-sobat angler kalau nanti berminat beli pe ini nanti bisa chat ke admin kita di marketplace mau pakai per potong dalam artian per 10 seperti ini 100 meter atau mau langsung digabung kalau digabungkan ini dia nyambung nih antara sepul satu dua dan tiga oke nah sebelum kita bahas lebih lanjut nah gua mau sebutin ukuran yang ada di kita nih untuk ukuran superpe ya jadi kalau untuk superpe itu di kita itu ready di ukuran 0,12 ya ya dimana ada di ada di 6,1 kilo ya untuk kekuatannya abis itu juga ada di 0,16 ada di 8 kilo 0,23 ada di 12 kilo 0,26 ada di 14 kilo 0,30 ada di 18 kilo 0,35 ada di 23 kilo Nah jadi itu adalah ukuran yang yang ready di pancing ID kalau untuk benang sasame superpe yang sinking soft terus yang kedua ya yang kedua ini ada di superpe superlight ya superlight ya nah ini kalau untuk superlight dia warnanya hijau kalau untuk si sinking soft warnanya hitam nih ya sobat-sobat angler ya oke terus kalau untuk ukuran yang ready ya untuk superpe itu dia ada di ukuran paling kecil nih ada nih sobat angler di 0,04 itu kecil banget tuh ukuran diameter 0,04 aja dia ada di 3,4 kilo 0,08 itu ada di 5,6 kilo 0,12 itu ada di 7,2 kilo 0,16 ada di 10,5 kilo 0,20 ada di 15,4 kilo 0,23 bisa di 18,4 kilo 0,30 ada di 28,9 hampir 30 kilo tuh ya sobat-sobat angler di ukuran 0,30 beda 0,1 doang 0,35 ada di 33,5 kilo 0,30 ada di 39,5 kilo dan terakhir yang gue pegang ini adalah ukuran 0,45 ya 0,45 ada di 49 kilo nih sobat-sobat angler ya jadi ini 0,45 ukuran diameternya yang sudah mentok nih ya sudah paling besar kalau untuk si superpe yang sinking ya ini ya yang sinking soft itu paling besar ada di ukuran 0,35 yang dimana kekuatan dari benangnya itu ada di 23 kilo itu ya oke nah kebetulan ini adalah per connecting jadi gak mungkin gue gunting kan jadi gue ulur aja benangnya kayak gini untuk kasih lihat sobat-sobat angler yang detailnya soal benang samulain yang super light dan sinking soft ya karena kita ngambilnya beda ukuran ya beda ukuran demeter jadi masih bisa dibedakan ya terutama akan gue bedain yang ini dulu nih yang si superpe yang dimana superpe ini kalau kita pegang ya kita pegang seperti ini atau kita raba ya untuk teksturnya emang dia agak tajam tapi licin ya agak tajam tapi licin kan kalau sobat-sobat angler lihat biasakan untuk benang PE itu dia ada yang dasarnya halus ada yang dasarnya kasar yang halus itu licin gitu ya licin dan ini enggak dibilangnya enggak masuk kasar tapi dia teksturnya doang aja nih real kasar tapi dia licin nih ya tuh ini yang si yang di mana untuk sinking soft ini juga tekstur dari benangnya nih ya nah kita buka dulu nih tekstur dari benangnya ini dia dibilangnya kalau sinking soft ini rada kayak apa ya rada rada kasar ya bukan rada kaku ya rada kaku dikit tapi dia halus tuh ya dia rada kaku yang ini dia rada kaku tapi halus ya untuk permukaannya kasar tapi halus nih tuh ya untuk teksturnya nih kalau bisa dilihat disini ya tuh dia bisa dilihat ya ini kelihatannya kayaknya kasar tuh ya tapi kalau kita raba seperti ini dia halus nih sobat-sobat angler untuk si super PE yang sinking soft nah yang sinking soft juga tadi kan dari pabriknya juga sudah direkomendasikan untuk kita bermain casting ya boleh setuju boleh enggak sobat-sobat angler ya tapi itu kan balik lagi ke sobat angler maunya gimana mau pakai casting apa enggak kalau mempunyai benang yang teksturnya seperti ini oke ini adalah yang sinking soft terus yang kedua ini adalah yang super light ya yang super light yang dimana karena dia ukurannya lumayan besar ya ya ini ukuran paling besar yang gua ambil nih 045 terus untuk klon tuh apa teksturnya dia lembut banget tuh ya dia lebih lembut dibandingkan yang sinking soft itu ya dia lebih lembut terus untuk permukaannya di halus nah kalau yang tadi kan dia kasar tapi untuk kita raba seperti ini dia raba seperti ini dia licin nah kalau ini udah halus dan plus licin nih nah ini bisa juga untuk sobat-sobat angler pakai untuk kita main-main popping nih main popping dengan tekstur seperti ini ya yang dimana super pe-nya yang super light ini oke banget rekomendasi ya untuk poppingan ini bagus terus terus untuk spek juga sudah memadai lah ya kalau untuk popping ya otomatis kita harus ngambil ukuran yang paling maksimal aja lah ya ya kalau kita memakai eh apa memakai real yang ukuran besar kayak macam sepuluh ribu sepuluh ribu itu kurang lebih itu bisa masuk di berapa ratus meter nih 300 tiga lima atau tiga lima puluh meter masih masuklah dengan pakai benang super pe yang super light yang ukuran 045 tapi tergantung dari brand real yang sobat-sobat angler pakai karena untuk ukuran spools di setiap real ya tentunya berbeda-beda merek A dan merek B dan merek C mempunyai ukuran yang berbeda itu inget ya jangan disamain pokoknya nah jadi kalau yang super light ini ya untuk kita mancing popping ya untuk kita bermain popping dia oke terus untuk sobat-sobat angler mancingnya mancing males kalau mancing males ini gue bilang mancing dasaran ya mancing males memakai dua tipe dari benang ini nggak masalah ya antara sinking soft atau super light tapi kalau di kedua ini ya tapi gue lebih serak ke super light kalau dimana kita untuk bermain casting castingan atau untuk bermain popping gue lebih suka kesini tapi kalau untuk sobat-sobat angler untuk bermain mancing-mancing dasaran bisa memilih yang super pe yang sinking soft itu lebih oke lah ya karena kan kalau super pe eh super pe apa kalau benang pe itu kan biasa musuhnya itu sama karang ya biasanya karang ya dimana kalau pe tergesek dengan karang udah otomatis langsung putus tuh biasanya ya kelemahan pe cuma disitu doang tapi kalau untuk eh dipakai mana aja pe kuat ya kena gigi ikan bawal juga kuat kok pe ya alternatif juga nih sobat-sobat angler untuk pemain galatama nih ya kalau sobat-sobat angler males pakai seling di lidernya ya bisa memakai eh pe sebagai peganti lidernya ya kalau kita mancing bawal ya pakai pe-nya di lidernya mungkin bisa satu jengkal kan irit kan ya pakai yang 0,45 aja 0,45 untuk ikan bawal palingan pakai sejengkal 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 5 kali atau 6 kali strike baru sobat-sobat angler ganti lidernya ini ya si pe-nya ya kan ikan bawal kan giginya lumayan tajam tapi untuk pemakaian 5-6 kali strike lumayan oke lah ya tapi itu bebas ya sobat-sobat angler lebih suka leader yang memakai pe atau pakai sling biasanya sobat-sobat angler ada yang makanya bervariasi oke nah ini yang untuk super light terus kalau yang sinking soft yang tadi gue bilang ya ini tipe-tipe sinking soft lebih enak untuk kita bermain santai aja lah ya untuk mancingnya untuk kita pakai di mancing dasaran ini lebih oke ya sayang kalau kita pakai yang super light ya ini lebih oke untuk kita mancing santai kalau untuk memang diperuntukkan untuk casting untuk main ultralight-ultralight ya kan mancing ultralight sekarang kan lagi nge-hits banget kan ya casting-casting pinggiran ya udah otomatis sobat-sobat angler bisa langsung memilih super PE yang super light tipenya oke jadi segitu aja sobat-sobat angler yang bisa gue bahas soal benang PE-nya lah ya antara super PE yang super sobat-sobat light dan seeking soft jadi kalau sobat-sobat angler berminat untuk punya kedua benang ini sobat-sobat angler bisa langsung berkunjung ke martot flashnya mancing ID nanti untuk link deskripsinya akan untuk linknya akan gue taruh di kolom deskripsi maksudnya seperti itu oke jadi segitu aja video gua kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kalau yang baru bergabung jangan lupa juga untuk comment like and subscribe channel mancing ID oke see you next time bye bye yeah yeah Terima kasih telah menonton